Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bapak Aludohong Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Pak Artono Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bapenas Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penasehat Senior Menteri, Staff Khusus Menteri dan Tenaga Ahli Menteri Pejabat Tinggi Pratama di KLHK Para Akademisi, Dekan Sekolah Kedokteran Hewan, IPB Universiti, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB Universiti Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional Serta Ketua Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia Yang terhormat para Kepala UPT KLHK yang hadir pada pagi hari ini Kocer Indonesia Spesialis Group Mitra Kerja KLHK dan Undangan dan Hadirin yang berbahagia Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan Karena atas izin dan ridonya kita dapat hadir dan berkumpul Dalam acara pembukaan Pekan Keanekaragaman Hayati Indonesia Yang kita laksanakan sebagai nasional satelit event Untuk World Species Congress tahun 2024 Rangkaian acara ini bersamaan dengan penyelenggaraan World Species Congress Ini merupakan kongres global pertama Yang dilaksanakan untuk spesies Dan saat ini sedang berlangsung di Selandia Baru Acara ini juga kita lakukan dalam rangka peringatan Hari Keanekaragaman Hayati Dunia Yang diperingati setiap tanggal 22 Mei Bapak Wakil Menteri KLHK yang saya hormati Perkenankan pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan lamporan singkat Atas pelaksanaan Pekan Keanekaragaman Hayati Yang digelar mulai hari ini sampai tanggal 17 Mei 2024 Penyelenggaraan Pekan Keanekaragaman Hayati Bertujuan untuk meningkatkan optimisme Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia Dalam jangka panjang Menyediakan ruang untuk mendiskusikan Mengenai pentingnya upaya konservasi spesies Untuk mencapai Kunming Montreal Global Biodiversity Framework Khususnya untuk target 4 Yaitu menghentikan kepunahan Dan memulihkan keanekaragaman hayati Serta mendesiminasikan komitmen dan upaya Yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi maupun individu Kelompok masyarakat untuk konservasi spesies di Indonesia Juga untuk mengembangkan kolaborasi antara lembaga pemerintah Dan organisasi yang berkomitmen untuk menyelamatkan spesies Selain itu juga untuk meningkatkan komitmen dan tindakan yang spesifik Dan terukur terhadap pemulihan spesies Dan akhirnya kita bersama akan bisa menetapkan Keberhasilan pemulihan spesies sebagai target kolektif kita Peserta rangkaian acara Pekan Keanekaragaman Hayati Indonesia Terdiri dari peserta luring Ini tidak kurang dari seribu orang Yang terdiri dari perwakilan peneliti dan akademisi UPT Dijen KSDAE Pelajar sekolah menengah umum maupun kejuruan Mitra KLHK dan penggiat konservasi dari seluruh Indonesia Peserta daring melalui platform virtual tidak kurang dari 2.000 orang Peserta pameran Pekan Keanekaragaman Hayati Indonesia Sebanyak 48 but yang terdiri dari UPT Dijen KSDAE Perguruan tinggi Mengenai Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan secara hibrid Dan disiarkan secara langsung pada tingkat global selama 30 menit Oleh Panitia World Species Congress Untuk menarik minat dan antusiasme masyarakat Juga dilaksanakan beberapa acara di auditorium Gedung Mangalawana Bakti yaitu TOKSO Yang mengundang berbagai pihak Seperti lembaga konservasi, komunitas multi spesies Kementerian terkait, perusahaan, dan generasi muda Yang akan mempresentasikan upaya-upaya konkret Yang telah dilakukan Dan keberhasilan konservasi di tingkat tapak Pameran dengan boot Species Impact Organization Dan mini game Serta dimeriahkan dengan penampilan band Sebagai penutup acara Sesuai dengan tema Hari Keanekaragaman Hayati Dunia 2024 Yaitu Be Part of the Plan Rangkaian Keanekaragaman Hayati Indonesia ini Juga dilaksanakan dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan di daerah Sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata Indonesia Dalam mengurangi laju kepunahan spesies Dalam kerangka Kunming Montreal Global Biodiversity Framework Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Antara lain Yang pertama, Luka Karya Ethic Assisted Reproduction Technology Yang dilaksanakan di Bogor 27 April 2024 Peningkatan Kapasitas dalam Pemanfaatan TSL Berkelanjutan Luka Karya Protokol Reintroduksi Burung Murai Maratua Di Habitat Alamnya Peningkatan Kapasitas Pengelola Pusat Penyelamatan Satwa Liar Luka Karya Manajemen Populasi Satwa Sebangu Biodiversity Fest Ini akan dilakukan tanggal 19-20 Juni Pelepas Liaran Kucing Emas dan Peningkatan Kapasitas Mahut Di Sumatera Selatan tanggal 7-8 Juni 2024 Bapak Wamen dan hadirin sekalian yang saya hormati Melalui Pekan Kanekaragaman Hayati ini Kita ingin menampilkan dan menegaskan Bahwa Indonesia berada di garis depan Perjuangan global dalam melindungi dan merawat Keanekaragaman Hayati Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi dan mendorong kolaborasi yang lebih luas Kami berharap kegiatan ini akan menumbuhkan berbagai inisiatif Mendorong peran multi pihak dan inovasi Dalam berbagai tindakan nyata Untuk pelestarian dan pemulihan spesies di Indonesia Serta menggaungkan peran Indonesia dalam kancah global Untuk konservasi keanekaragaman hayati Melalui kerjasama internasional dan aksi nyata di tingkat lokal Kita dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan Bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi Dengan semangat gotong royong dan kepedulan bersama Untuk menjaga warisan alam Untuk masa depan yang lebih baik Bagi seluruh anak bangsa dan dunia secara umum Kita siap untuk be part of the plan Hadirin yang saya hormati Kita berharap semoga rangkaian kegiatan Pekan Keanekaragaman Hayati Indonesia Dapat berjalan dengan baik dan lancar Dan semoga upaya ini mendapat ridho dari Allah SWT Demikian laporan yang dapat kami sampaikan Selanjutnya kami mohon Bapak Wakil Menteri Lungan Hidup dan Kehutanan Berkenan untuk memberikan arahan Sekaligus membuka kegiatan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih Boleh kita berikan apresiasi untuk Pak Dirjen Satiawan Ya kalau Bapak selamat menikmati